bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo apa kabar teman-teman berjumpa lagi dengan tips otomotif channel semoga teman-teman dalam keadaan selalu sehat selalu baik-baik saja dimudahkan segala urusannya Allah SWT diberikan rezeki yang halal yang mudah oleh Allah SWT yang berkah amin amin ya rabbal alamin berjumpa lagi dengan tips otomotif channel di kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit tips mengenai ciri-ciri mobil kilometer putaran atau kilometer di riset ya jadi tips ini mudah-mudahan bisa bermanfaat ya bagi teman-teman yang ingin membeli sedang mencari mobil bekas untuk teman-teman beli bagaimana agar tidak terhindar dari showroom nakal atau penjual yang nakal ya yaitu dengan mereset atau memutar kilometer agar kilometernya seakan-akan itu kilometernya rendah teman-teman jadi agar terhindar dari hal-hal yang merugikan teman-teman saat membeli mobil ikuti videonya ini tapi sebelumnya mohon didukung di potomotif channel dengan cara di like, share, dan subscribe oke langsung saja saya tunjukkan ciri-ciri kilometer mobil yang sudah di riset atau diputer kilometer yang tidak sinkron ya dengan kenyataan aslinya oke simak videonya berikut ini check it out oke teman-teman tentunya teman-teman ingin mencari mobil harus berhati-hati ya saat teman-teman ingin membeli sebuah mobil bekas ingin memilih sendiri mengecek sendiri jangan sampai terkena tipu ya oleh oklum-oklum pedagang atau showroom yang nakal berikut ini caranya ya teman-teman khususnya untuk bagian pengecekan kilometer apakah kilometernya itu asli atau sudah di riset sebelumnya saya jelaskan dulu ya teman-teman maksudnya jadi banyak kecurangan-curangan yang dilakukan oleh oklum-oklum penjualan nakal itu ya teman-teman jadi kilometer itu tentunya kita akan senang ya kalau mencari mobil, membeli mobil bekas oh mobilnya kilometer masih rendah masih di bawah 50 ribu itu tandanya kan kalau mas mobil di kilometer 50 ribu ke bawah itu harusnya kondisinya masih sangat baik ya teman-teman tentunya ya karena mobil jarang dipakai tentunya part-partnya juga masih utuh ya tidak ada yang saya rasa untuk mobil yang 50 ribu kilometer itu jaminan 80-90% itu mobilnya masih bagus tapi itu kondisi real kalau benar-benar kilometernya di bawah 50 ribu nah tapi hati-hati teman-teman itu bisa diakali maksudnya seperti ini jadi mobil aslinya seperti ini ya ini mobil saya asli ya tidak di riset kilometer kita lihat ya teman-teman nah nanti bisa teman-teman bandingkan ya kalau pengecekan membeli mobil ada penawaran mobil kilkm rendah di bawah 50 ribu ini mobil saya kan kilometer 123.900 dianggap lah 125 ribu ya itu kondisinya seperti ini nah untuk mobil kilometer di atas 100 ribu saya kasih beritahu ya teman-teman biasanya itu kondisinya sudah menurun teman-teman ya misalnya ada bocor-bocor pada mesin itu wajar kalau kilometer 100 ribu itu sudah saatnya ganti kampas kopling itu ciri-cirinya ini benar real 125 ribu nah kemudian bagaimana cara teman-teman untuk memastikan lalu memastikannya gimana kalau ada penawaran pengecekannya gimana untuk memastikan bahwa kilometer yang ditawarkan itu benar-benar misalnya 50 ribu 40 ribu oke sederhana seperti ini teman-teman yang pertama ciri tanda-tandanya itu bisa dilihat kalau kilometer mobil itu benar-benar masih rendah di bawah 50 ribu ya ini ya saya kita bandingkan teman-teman ini mobil saya kilometer 125 ribu kalau teman-teman mengecek mobil kilometer 50 ribu ini ya nah teman pegang setirnya ini kan sudah di cover ya ini baru saya cover ini teman-teman teman-teman bisa dibuka covernya kalau mobilnya sudah di cover nah ciri-ciri mobil kilometer 100 ribu itu seperti ini teman-teman ininya halus mengkilat ya kalau saya yakin kalau mobil kilometer rendah di bawah 50 ribu itu setir aslinya yang masih ori ya bukan coveran ya kalau cover dibuka ya teman-teman seperti ini kalau asli itu masih kulit jeruk teman-teman ya seperti covernya ini ini contohnya saja ya nah nah ini tidak halus ini masih ada kulit-kulit jeruknya seperti ini ya di cek kalau ini masih seperti ini masih ada kulit jeruk tidak licin tidak mengkilat ya itu tandanya kilometernya real rendah bisa di bawah 60 ribu ya teman-teman tapi kalau jok ke pok setirnya seperti ini ya sudah retak-retak apa gini sudah mengkilat gilap licin tidak ada kulit-kulit jeruk ya yang dalam ini ya teman-teman ini memang benar jadi ini benar wajar lah sinkron ya match dengan kilometernya ya kilometernya ini kan 125 ribu wajar kalau setirnya sudah halus ya jadi teman-teman ada ngejak mobil ditawari kilometernya 50 ribu ke bawah tapi kok setirnya sudah mengkilat seperti ini ya itu dibuka covernya kok sudah tidak ada kulit jeruk mengkilat dan licin seperti ini itu dipastikan kilometernya sudah diputar teman-teman jadi antara kilometer dan kondisi fisik mobil itu tidak match ya tidak tidak sinkron ya itu kita bisa lihat dari setir mobilnya teman-teman ya karena setir mobil kan kalau lama-lama di sering pemakaian tinggi ya kilometer tinggi kan sering dipakai ya teman-teman jadi kan ini kan akan halus ya makanya ini untuk mobil saya sendiri ini makanya saya cover ya kemudian pertama itu ya kulit jeruk atau ininya kulitnya kulit jeruk ya harusnya ya itu kalau kilometer rendah kemudian ini juga teman-teman ya kulit setirnya ini original ya yang dalam itu itu kalau masih saya yakin kalau kilometernya rendah itu digoyang-goyang ini masih kencang teman-teman keras gitu ya tapi ini sudah ini sudah loyo ini sudah empuk gitu ya itu tanda tanjanya kilometernya memang benar tinggi ya 125 ribu itu wajar itu diri-dirinya lagi betul-betul gini ya teman-teman kalau empuk ringan gini bisa apa ya digoyang-goyang ini empuk itu ya kalau toyor-toyor ini jadi ini sering kepanasan ya sering diparkir di luar kena panas ya jadi ya memang wajar kalau kilometer 125 ribu tidak wajar kalau ditawarkan kilometer rendah 50 ribu tapi kondisinya seperti ini ya ini jadi ya bisa teman-teman bisa membandingkan ya saya tunjukkan mobil kilometer 125 ribu seperti ini jadi kalau teman-teman mencari mobil di bawah 60 ribu ditawari mobil kilometer rendah tapi kondisinya seperti 100 ribu itu berarti itu ada yang tidak wajar alias di puter ya dikurangi kilometernya ya ini ini saya juga bisa kalau saya nakal ya teman-teman misalnya saya mau jual mobil saya agar cepat laku ya pastinya kan teman-teman pembeli itu mencari kilometer yang rendah ya ini bisa diakali ini bisa saya akali saya bawa ke bengkel minta tolong mas tolong di riset atau di diputer diturunkan jadi 60 ribu 40 ribu itu bisa teman-teman tapi kan nanti tetap ciri-ciri fisiknya tidak bisa dibohongi itu ya sekitar setir ya untuk ciri-ciri fisiknya kemudian masih di dalam mobil teman-teman bisa cek ini tuas perseneleng tuas perseneleng itu kalau mobil 50 ribu ke bawah kilometer rendah itu juga sama seperti tadi ya teman-teman disini kan ada kulitnya ini di cover kulit ini ini plastik kulitnya ini masih ada kulit jeruk ada kasar-kasarnya teman-teman tapi kalau sudah mengkilat seperti ini gundul sebentar saya fokuskan dulu nah kalau sudah gundul tidak ada kulit jeruknya seperti ini apa mungkin apa wajar kalau kilometer 50 ribu ini berarti tidak wajar jadi ada unsur-unsur sengajaan di riset atau diputer diputer mundur kilometernya jadi begitu cara untuk mensinkronkan atau agar match agar nyambung benar atau tidak kilometer rendah di bawah 50 ribu atau tidak jadi dengan video ini mudah-mudahan teman-teman bisa tahu ya saat membeli mobil untuk menentukan memastikan bahwa mobil yang ditawarkan itu kilometernya sesuai dengan fisik mobilnya bisa dari setirnya atau dari tuas persneling nah itu juga ya karena ini seperti halnya setir tadi ini kan seling digenggam kilometer sering digunakan maka ini akan halus teman-teman aus ya seperti itu kemudian satu lagi saya tunjukkan ya teman-teman cukup dari dalam mobil kita bisa tahu kondisi kilometer mobil yang dijual itu real atau sudah puteran ya masih berhubungan dengan karet-karet ya teman-teman karena karet-karet itu kalau saya yakin kalau pemakaian 50 ribu itu pasti aus contohnya pada pedal rem ya pedal rem ini kan dilapisi karet ya nah karetnya ini kalau kilometer 100 ribu seperti ini nah ini wajar kalau kilometer 100 ribu ini wajar ini sudah aus sekali lagi kalau kilometernya rendah 50 ribu ke bawah saya yakin ini masih utuh teman-teman karena termasuk mobil yang jarang dipakai ya itu ya dicek aja 3 bagian itu setir ya tuas persneling sama pedal-pedal ini ya pedal rem dan pedal kopling ini wajar kalau kilometer 100 ribu ke atas jadi sekali lagi hati-hati ya teman-teman dicek katanya 50 ribu ke bawah itu kilometer rendah atau bukan cek dari pedal kopling kalau pedal kopling sudah seperti ini itu artinya penipuan tidak benar jadi kilometernya bisa diputer jadi seperti itu teman-teman cara menentukan apakah kilometer mobil yang dijual itu benar-benar asli atau sudah puteran sebenarnya masih banyak lagi ciri-cirinya ya teman-teman tapi dari tiga tadi ya setir tuas peneleng dan pedal-pedal ini secara sudah cukup kita bisa mengetahui bahwa kilometer sebuah mobil itu puteran atau asli oke teman-teman tips kali ini semoga bermanfaat jangan lupa di like share dan subscribe mohon maaf pada kurang dan kesalahan sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh